Suling Naga, Jilip 13 Melihat sikap BKWI yang mulai tertarik, Bok Bun melanjutkan ceritanya. Sekarang pun guruku sudah berada di Kota Raja. Kami menjadi pembantu-pembantu rahasia dari HOU Tajin. Selain melaksanakan perintah-perintah rahasia, juga kami ditugaskan untuk mempengaruhi seluruh tokoh dunia hitam agar dapat menjadi pendukungnya. Untuk itu, selain hadiah berupa harta benda yang amat besar, juga mereka yang berjasa akan diberi hadiah kedudukan. Hem, apa artinya harta benda kata pula BKWI? Tentu saja guruku dan aku tidak butuh harta benda. Apa sulitnya jika kita membutuhkan harta benda? Tinggal ambil saja dari ruang-rumah para hartawan. Akan tetapi bukan itu yang menjadi cita-cita kami, akan tetapi pangkat tinggi. Jika sampai aku kelap menerima anugerah pangkat tinggi, misalnya panglima atau setidaknya kepala salah suatu daerah, bukankah itu jauh lebih berarti daripada sekedar harta benda? Ingat, tanpa hubungan baik dengan salah seorang pembesar tinggi yang berpengaruh, hanya mengandalkan kepandaian silat saja, tidak mungkin dapat menjadi seorang pembesar yang menduduki pangkat tinggi. Seorang datuk di dunia hitam, walaupun disembah-sembah, akan tetapi hanya oleh golongan hitam saja. Sebaliknya, seorang pembesar tinggi akan dihormat dan disembah oleh semua golongan, dengan kekuasaan yang tak terbatas. Hem, dan bagaimana engkau akan dapat mempengaruhi para tokoh dunia hitam untuk mendukung pembesar si HOU itu? Tentu saja dengan meraih kedudukan pimpinan dunia hitam. Akan tetapi itulah cita-citaku, merampas pusaka Liong Xiao Kiam dan mengangkat diri menjadi bengcu, kata pula BKWI dengan alis berkerut. Bagus. Aku akan membantumu, Sumoy. Aku membantumu merampas pusaka dan membantumu menjadi bengcu, kemudian engkau dengan pengaruhmu membantu aku. Bukankah ini menjadi suatu kerjasama yang amat baik dan saling menguntungkan? BKWI benar-benar merasa tertarik sekarang. Tentu saja ia memandang dari segi yang menguntungkan dirinya. Kalau dibantu oleh seorang yang lihai seperti laki-laki ini, tentu saja harapannya lebih besar untuk dapat merampas pusaka dari tangan pendekar suling naga yang sakti itu. Juga dalam mengangkat diri menjadi bengcu, tentu ia akan menghadapi banyak saingan, maka tenaga bantuan seorang seperti Bok Gun, apalagi kalau orang ini masih terhitung saudara seperguruannya, tentu saja amat berharga. Hem, aku masih belum yakin apakah dapat bekerja sama denganmu ataukah tidak, katanya dan sepasang netu yang tajam itu menyambar-nyambar bagai kilat menjelajahi seluruh muka dan tubuh Bok Gun penuh selidik. Bok Gun merasa seluruh tubuhnya seperti dirabah-rabah yang langsung membuatnya panas dingin. Hebat wanita ini, sinar matanya saja mampu membuatnya terangsang. Memang harus dibuktikan dulu apakah kita akan dapat bekerja sama, katanya sambil bangkit berdiri dan memandang dengan sinar mata penuh gairah dan ajakan. Mau sama-sama kita buktikan sekarang juga ajaknya dengan ulungan tangan. BKWI tersenyum. Ia suka kepada pria ini, seorang pria yang berpengalaman dan penuh pengertian. Agaknya, melihat ketampanan wajah dan ketegapan tubuhnya, menjanjikan sesuatu yang akan amat menyenangkan dirinya. Maka ia pun bangkit dan menghampiri pria itu, menoleh kepada Bilan sambil berkata, Sumoy, kita tinggal di sini selama beberapa hari, baru melanjutkan pejalanan. Bok Gun tersenyum. Jangan khawatir, sumoymu akan memperoleh pelayanan yang istimewa, dia bertepuk tangan tiga kali dan muncullah dua orang pelayan wanita yang muda dan cantik-cantik. Berikan kamar tamu yang terbaik, di sebelah kiri kamarku itu, kepada nona ini dan layani dia sebaik mungkin sebagai seorang tamu agung. Malam ini sediakan hidangan terbawah untuk menghormati dua orang tamu agung, kata Bok Gun dan dua orang wanita itu membungkut dengan hormat sambil tersenyum manis. Marilah, sumoy, eh, Ciong Siocia kata Bok Gun sambil menggandeng tangan di KWI yang hanya tersenyum dan mereka pun pergi masuk ke dalam. Bilan mengerutkan alisnya. Dia sudah mengenal watak cabul dari sucinya dan tahu bahwa sucinya telah menarik tuan rumah itu sebagai seorang kekasih baru. Ia tidak peduli akan hal ini, hanya merasa tak enak dan canggung harus berada seorang diri di tempat asing itu. Akan tetapi ia pun tidak membantah ketika dua orang wanita pelayan itu dengan hormat mempersilahkan dia ke kamarnya yang ternyata merupakan sebuah kamar yang indah dan mewah pula. Siapakah sebetulnya pembesar bernama H.O.U Seng yang disebut-sebut oleh Bok Gun itu? Bukankah kita sudah tahu bahwa pemuda Gu Hang Beng juga membawa tugas dari gurunya, pendekar sakti Sumat Chiang Bun, untuk menyelidiki pembesar H.O.U Seng di kota Raja. Siapakah H.O.U Seng ini dan mengapa dia begitu penting? Dalam kehidupan kaisar Tian Leong, seperti juga kehidupan para kaisar-kaisar lainnya, terdapat banyak rahasia yang tidak dicatat dalam sejarah. Pada waktu itu, kekuasaan kaisar tak terbatas dan tentu saja yang dicatat dalam sejarah hanya kebaikan-kebaikan seorang kaisar saja. Keburukan-keburukannya selalu disembunyikan dan siapa berani membicarakan apalagi mencatatnya, tentu akan dihukum hati, mungkin sekeluarganya agar rahasia busuk itu tidak sampai bocor keluar. Karena itu, di dalam sejarah, kaisar Tian Leong hanya dikenal sebagai seorang kaisar yang amat bijaksana dan baik, dan memang telah banyak jasanya untuk kemajuan pemerintah Ceng Tiao atau pemerintah Manchu. Akan tetapi di balik semua itu, sebagai seorang manusia biasa, tentu saja ia memiliki kelemahan-kelemahan. Dan satu di antara kelemahannya adalah bahwa kaisar seorang yang tidak membatasi dirinya dalam kesenangan memuaskan nafsu birahinya. Banyak sudah dia terlibat dalam hubungan Cina dengan wanita-wanita yang bukan istri atau selirnya. Dan wanita-wanita itu biarpun istri pembesar dalam istana atau siapa saja, agaknya dengan senang hati akan melayani kaisar yang merupakan orang yang paling berkuasa itu, di samping bahwa memang kaisar Tian Leong seorang pria yang menarik. Akan tetapi, setelah kini kaisar itu berusia kurang lebih setengah abad, terjadi suatu keanehan pada dirinya. Keanehan ini memang pada waktu itu banyak hingga pada para pembesar-pembesar tinggi, yaitu kegemaran akan wanita-wanita muda yang cantik jelita beralih kepada kegemaran mempunyai pelayan-pelayan pria muda yang tampan. Kegemaran tidur dikawani seorang wanita muda berubah menjadi kegemaran tidur ditemani seorang pemuda tampan. Ketika pada suatu hari kaisar Tian Leong sedang naik jolik untuk pergi ke bagian lain dari istananya yang amat luas itu, untuk mengunjungi sebuah taman bunga mawar yang sedang berkembang dengan indah, tanpa disengaja pandang matanya bertemu dengan seorang pemuda yang tampan dan ketika pandang macu kaisar melihat wajah pemuda ini dari samping, hampir saja kaisar ini berseru kaget. Wajah itu mirip sekali dengan wanita yang pernah membuatnya tergila-gila. Terkenanglah kaisar Tian Leong akan peristiwa itu, peristiwa yang terjadi ketika dirinya masih menjadi pangeran, menjadi putra mahkota yang disanjung dan dimanja. Ketika itu dia masih amat muda, baru 18 tahun usianya dan semuda itu dia sudah memiliki banyak pengalaman dengan wanita. Dan seperti biasa, kalau orang menuruti nafsu, maka nafsu akan memperhambanya. Makin dituruti nafsu, makin haoslah dia. Pada waktu itu, ayahnya, kaisar tua, baru saja memperoleh seorang selir dari daerah barat, seorang gadis yang amat cantik. Melihat selir ayahnya ini, hati pangeran Tian Leong tergila-gila dan dia pun menggunakan segala usaha untuk dapat memetik bunga harum yang telah disimpan ayahnya itu. Akan tetapi, sungguh tak pernah disangkanya bahwa selir muda itu ternyata amat setia kepada kaisar yang tua, dan biarpun pada waktu itu pangeran mahkota Tian Leong terkenal sebagai seorang pemuda yang penuh gairah dan tampan, segala bujuk rayu pangeran itu ditolaknya mentah-mentah. Hal ini lalu membuat hati Tian Leong penasaran bukan main. Pada suatu malam, dia berhasil memasuki kamar selir ini selagi ayahnya menggilir selir lain. Kembali dia membujuk, merayu dan bahkan hendak mempergunakan kekerasan terhadap diri selir itu. Akan tetapi seng selir tetap menolak dan ketika hendak diperkosa, ia menjerit-jerit. Tentu saja hal ini menimbulkan aib. Pada saat itu, Ibunda Permaisuri lalu mengambil tindakan. Urusan dibalik, dan selir itu yang dituduh hendak menggoda seng pangeran mahkota, maka akhirnya selir itu pun dipaksa harus membunuh diri dengan menggantung diri. Demikianlah kekuasaan keluarga kaisar di waktu itu. Bagi keluarga kaisar, tidak ada kesalahan. Kesalahan tidak terdapat dalam kamus keluarga kerajaan. Segala yang dilakukan adalah benar, maka yang bersalah tentu saja si selir, yang hanya merupakan keluarga sampingan atau pendatang dari luar. Akan tetapi, wajah selir itu tak pernah dapat dilupakan Kian Leong. Dia merasa menyesal sekali tidak dapat memiliki wanita itu. Makin dibayangkan, semakin penasaran hatinya. Belum pernah dia ditolak oleh seorang wanita sebelum itu, dan satu-satunya wanita yang menolaknya itu tentu saja mendatangkan kesan yang amat mendalam di hatinya. Demikianlah, ketika dia berusia hampir setengah abad, melihat wajah seorang pemikul joli itu demikian mirip dengan wanita yang pernah digilainya, hatinya tergerak. Apalagi pada saat dia mendengar keterangan bahwa H.O. Useng, demikian nama pemikul tandu berusia hampir 30 tahun itu, dilahirkan pada hari yang sama dengan kematian wanita yang dipaksa menggantung diri, yakinlah hati Kaisar Tian Leong bahwa H.O. Useng adalah penjelmaan kembali dari selir ayahnya yang digilainya itu. Mungkin terdorong oleh kepercayaan ini, atau memang dia sudah bosan dengan wanita-wanita muda, maka mulai hari itu, H.O. Useng menjadi pelayan dalam yang tidak dikebiri. Menjadi pelayan pribadi Kaisar dan menemani Kaisar itu dalam kamar tidurnya. Dan mulailah bintang H.O. Useng naik dengan gemilang. Apalagi dia memang orang yang cerdik sekali. Begitu dia memperoleh perhatian Kaisar, tiap ada waktu senggang dia pergunakan untuk memperdalam pengetahuannya tentang ilmu bakat tulis, tentang sastra, tentang ketatanegaraan sehingga dia terus menanjak menjadi pejabat tinggi dalam istana. Bahkan akhir-akhir ini ramai diperbincangkan orang di kalangan istana bahwa pembesar H.O. Useng ini dicalonkan untuk menjadi perdana menteri, menggantikan perdana menteri tua yang akan mengundurkan diri. Setiap hasil baik yang dicapai seseorang biasanya memancing datangnya rasa iri hati dari orang lain, terutama kalau orang lain itu berkecimpung di dalam bidang pekerjaan yang sama. Apalagi kalau hasil baik itu didapatkan dengan care yang dianggap tidak wajar. Demikian pula dengan H.O. Useng. Banyak rekannya para pembesar, para pambong peraja dan para menteri, bahkan panglimat, merasa iri hati dan banyak yang membencinya. Seperti biasa pada zaman itu pria yang dijadikan selir rahasia atau teman tidur seorang pria lain, dinamakan kelinci, julukan untuk seorang seperti H.O. Useng. Dia pun diam-diam dimaki orang dengan julukan kelinci istana. H.O. Useng bukan tidak maklum bahwa dirinya dibenci banyak orang. Bahkan ada pula yang mengancam untuk membunuhnya kalau ada kesempatan. Oleh karena ini, H.O. Useng semakin merapatkan diri dengan Kaisar untuk memperoleh perlindungan. Selain itu, dia pun mulai menyusun kekuatannya sendiri agar selain dapat melindungi dirinya, juga dapat membalas, bahkan kalau mungkin menghancurkan dan membasmi musuh-musuhnya. Sebagai seorang pembesar sipil, tentu saja dia tidak bisa memperoleh perlindungan pasukan bala tentara, kecuali sepasukan kecil pengawal saja. Oleh karena itulah maka dia mulai mengadakan hubungan keluar istana. Tentu saja yang dapat dikaitnya adalah tukang-tukang pukul, penjahat-penjahat dan ahli-ahli silat yang ingin memperoleh uang banyak dari keahliannya itu. Akhirnya dia berkenalan dengan Bok Gun dan gurunya yang melihat kesempatan baik untuk mengangkat diri mereka dengan harapan kelak akan memperoleh kedudukan tinggi melalui kekuasaan H.O.U. Seng. Dan karena guru dan murid ini memang memiliki kepandayan tinggi, segera mereka memperoleh kepercayaan H.O.U. Seng. Apalagi ketika Bok Gun dan gurunya telah membuat jasa besar dengan melakukan pembunuhan secara rahasia terhadap beberapa orang pembesar tinggi yang menjadi musuh-musuh utama dari H.O.U. Seng. Tak kurang dari tujuh orang pembesar musuhnya kedapatan mati dalam kamar masing-masing tanpa ada yang tahu siapa pembunuhnya. Tentu saja H.O.U. Seng tahu karena dialah yang mengutus Bok Gun dan gurunya untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan itu. Semenjak ini, guru dan murid ini diangkat menjadi pembantu pribadi yang utama dan mereka diserahi tugas untuk mengumpulkan dan mempengaruhi para tokoh di dunia hitam agar mereka suka mendukung H.O.U. Seng dan kalau sewaktu-waktu tenaga mereka dibutuhkan agar siap-siaga. Demikianlah keadaan sebenarnya dari kehidupan Kaisar Tian Leong yang dirahasiakan dan tidak terdapat dalam sejarah. Di dalam sejarah hanya disebutkan nama H.O.U Seng sebagai seorang pembesar atau Menteri Korup yang kelak setelah Kaisar Tian Leong meninggal dunia dan Kaisar Cai Cheng menjadi Kaisar atas tuntutan lebih dari 60 orang pejabat tinggi H.O.U Seng ditangkap dan diadili lalu dijatuhi hukuman mati dengan jalan diizinkan menggantung diri tidak dipenggal kepalanya mengingat betapa orang ini pernah melayani mendiang Kaisar Tian Leong. Hebatnya, kemudian diketahui bahwa harta kekayaan yang disimpan oleh H.O.U Seng bahkan melampaui jumlah harta kekayaan istana sendiri. Buset! Sore hari itu, setelah mandi dan berganti pakaian Bilan diberitahu oleh pelayan bahwa hidangan telah disediakan dan bahwa dia diharapkan oleh cuan rumah untuk makan malam di ruangan makan Bilan mengikuti pelayan wanita itu dan memasuki sebuah ruangan yang bersih dan indah di mana telah dipersiapkan hidangan di atas meja bundar yang cukup besar Bau masakan yang masih panas menyambut hidungnya dan tiba-tiba saja Bilan merasa betapa perutnya amat lapar Oleh pelayan wanita ia dipersilakan duduk Tak lama Bilan menanti karena segera terdengar langkah-langkah orang dan ketika ia menengok, mukanya menjadi merah sekali melihat betapa sucinya datang bersama cuan rumah dalam suasana yang amat akrab dan mesra Sucinya tersenyum-senyum, bergandeng tangan dengan bokun dan menggerakkan kepala menengadah memandang pria itu dengan sinar mata penuh kasih Sucinya itu bergantung kepada lengan bokun dengan sikap manja dan mesra seperti pengantin baru saja Juga pakaian sucinya itu baru dan berbau harum ketika sudah tiba dekat Tanpa diberitahu pun Bilan maklum bahwa telah terdapat persetujuan dan kecocokan antara sucinya dan ketua baru Angi Mopang itu Mereka berdua duduk bersanding, berhadapan dengan Bilan Di KWI yang lebih dulu membuka suara berkata kepada sumoinya Siau KWI, kami telah bersepakat untuk saling bantu dan memang antara kami masih ada ikatan keluarga seperguruan Sute bokun dan aku mau bekerja sama dan engkau menjadi pembantu kami Benar, sumoikan Bilan, mulai sekarang aku adalah suhengmu Kita berdua harus mentaati semua perintah suci Ciong Siung KWI berkata pula bokun dengan senyum manis kepada Bilan Diam-diam hati Bilan menjadi geli mendengar namanya dan nama sucinya disebut dengan lengkap Sambil tersenyum geli ia menoleh kepada sucinya Agaknya BKWI maklum akan isi hati sumoinya Maka ia pun berkata dengan nada suara sungguh-sungguh Sumoi, kita tidak lagi tinggal bersama tiga orang Suhu kita dan Sute tidak suka mendengar sebutan BKWI dan Siau KWI Bagaimanapun juga, jika kelak kita menjadi orang-orang berkedudukan tinggi Segala sebutan jelek itu harus ditinggalkan dan mulai sekarang kita harus belajar menjadi orang sopan Hati Bilan menjadi makin geli Suci, apakah ini berarti bahwa mulai sekarang engkau juga tidak akan melakukan hal-hal yang jahat lagi? BKWI dan bokun saling bertukar pandang Lalu bokun yang menjawab Sumoi, apa sih yang dimaksudkan dengan perbuatan jahat itu? Dia tidak pernah melakukan perbuatan jahat Yang kita lakukan adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri Bukankah ini sudah benar dan tepat? Kita berbuat untuk memperebutkan sesuatu yang baik dan menguntungkan untuk diri kita, untuk kehidupan kita Kalau perlu, kita harus menyingkirkan siapa saja yang menjadi penghalang kita Bilan sudah hafal akan pendapat seperti itu, pendapat yang selalu ditanamkan oleh CMKWI, bahkan semua orang di dunia hitam atau golongan sesat Maksudku bukan itu, Suci, katanya, tetap kepada BKWI karena ia masih ongan harus bicara kepada laki-laki yang mengaku suhennya dan yang matanya memiliki sinar seperti hendak menelanjanginya itu Biasanya Suci tidak peduli akan segala sopan santun, akan tetapi sekarang mendadak-hendak merubah kera hidup Sungguh lucu nampaknya, katanya sambil tersenyum Sudahlah, engkau masih terlalu muda untuk tahu akan urusan penting, kata BKWI Mari kita makan, perutku sudah lapar sekali Mereka lalu makan minum dan dua orang yang sedang berkasih kasehan itu menyelingi makan minum itu dengan tingkah dan ucapan-ucapan mesra, bahkan kadang-kadang saling suap dengan sumpit mereka Tentu saja hal ini membuat Bilan merasa canggung sekali dan ia menundukkan muka saja sambil makan dengan amat hati-hati Pengalamannya ketika ia diloloh arak oleh tiga orang suhunya, kemudian ditawan oleh S.M.K.W.I., membuat ia berhati-hati dan sedikit pun tidak mau menyentuh arak Ia tidak khawatir akan racun yang dicampurkan makanan atau minuman karena ia pernah mempelajari tentang racun dari iblis mayat hidup yang ahli racun sehingga ia dapat menolak kalau sampai makanan atau minuman itu dicampuri racun Maka ia hanya makan makanan yang telah dimakan oleh cuan rumah, dan dia sama sekali tidak mau minum arak setetes pun Karena selalu menundukkan muka, ia tidak melihat betapa B.K.W.I. dan Bok Gun kadang-kadang mengamatinya dengan pandang mata penuh selidik dan sikapnya yang hati-hati itu agaknya diketahui pula oleh mereka Bilang sama sekali tidak tahu bahwa tadi, di dalam kamar Bok Gun, ketika beristirahat dari kegiatan mereka untuk saling mengenal atau melihat apakah mereka bisa bekerja sama Dua orang itu juga telah menyinggung namanya, bahkan membicarakan tentang dirinya dengan serius Agaknya sumoimu itu tidak suka padamu, atau tidak begitu cocok, bahkan nampaknya bercuriga terhadap kita, kata Bok Gun Memang antara aku dan ia tidak ada kecocokan Aku juga heran mengapa S.M.K.W.I. mau mengambil anak macam itu sebagai murid mereka yang kedua Hem, anak itu kelak hanya akan mendatangkan pusing saja bagiku Hem, suci yang baik, kalau memang begitu, kenapa tidak dari dulu-dulu kau bunuh saja sumo yang tiada guna itu? B.K.W.I. menarik napas panjang dan mengerutkan alis Ah, kau kira aku begitu bodoh? Memang ada keinginan itu di hatiku, tetapi aku tidak pernah memperoleh kesempatan yang baik Ketika dia masih kecil, akulah yang disuruh melatihnya Tapi aku tidak dapat membunuhnya karena S.M.K.W.I. kelihatan sayang padanya Aku akan mendapat marah besar jika ketika itu ku bunuh Aku lalu melatihnya, akan tetapi sengaja ku seluangkan sehingga dia tidak dapat mempelajari ilmu silat yang benar Melainkan kacau balau, bahkan latihan sinkang yang ku seluangkan membuat dia hampir gila Bagus sekali Hahaha, engka sungguh cerdik dan mengagumkan sekali B.K.W.I. demikian kagum dan girang Sehingga dia lalu menghadiahkan beberapa cuman mesra kepada B.K.W.I. yang membalasnya dengan tak kalah bersemangatnya Sejenak mereka lupa akan percakapan tadi, akan tetapi ketika teringat kembali, B.K.W.I. bertanya Lalu mengapa ia kini tidak kelihatan seperti gila lagi? Kembali B.K.W.I. menarik napas panjang Biasanya, wanita ini tak pernah memperlihatkan perasaan hatinya Akan tetapi kini ia berada dalam keadaan santai dan suasana mesra Maka ia pun seperti wanita biasa yang diombang ambingkan antara suka dan duka, puas dan kecewa tanpa pengendalian diri sama sekali Entah dia yang terlalu beruntung ataukah aku yang terlalu sial Ketika S.M.K.W.I. sedang bertapa untuk menciptakan ilmu baru, aku mendapat kesempatan sepenuhnya terhadap diri S.K.W.I. Ia sudah hampir gila karena latihan yang salah Akan tetapi tiba-tiba saja ia menjadi sembuh dan setelah ku selidiki, ternyata ia bertemu dengan suami istri yang telah mengobatinya D.K.W.I. mengepal tangan kanannya dengan gemas Dan aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka Eh, haha Bok Gun mengangkat alisnya, memandang heran Kalau kekasihnya ini sampai tidak mampu melakukan sesuatu, tentu suami istri itu bukanlah orang sembarangan Siapakah mereka? Si naga sakti Gun Pasir dan istrinya Oh sepasang metlebuk Gun terbelalak dan tentu saja dia pernah mendengar nama pendekar yang sudah seperti nama dalam dongeng itu Karena dunia Kang O hanya mengenal namanya tanpa pernah melihat orangnya Akan tetapi, apakah setelah itu engkau tak dapat membunuhnya? Kulihat ia melakukan perjalanan bersamamu, berarti engkau mempunyai banyak kesempatan D.K.W.I. menggeleng kepala Kami berdua mempelajari ilmu baru dari S.M.K.W.I. Kulihat ia telah menguasai ilmu-ilmu kami dan dapat menjadi seorang pembantu yang cukup lihai Mengingat akan cita-citaku, aku merasa bahwa daripada membunuhnya Lebih baik menjadikan dia sebagai pembantuku untuk merampas Liong Xiao Kiam dan kedudukan Beng Cu Dan ia sudah berjanji untuk membantuku Akan tetapi, bukankah sekarang ada aku? D.K.W.I. mengangguk dan merabah dagu laki-laki itu Memang, sekarang ada engkau Sebaliknya kita bunuh saja anak itu Karena ku rasa kelak dia hanya akan menjadi penghalang bagi kita Wataknya berbeda sekali dengan kita Dan ia tidak pantas menjadi murid S.M.K.W.I. Bahkan ada kecondongan hatinya untuk memihak musuh-musuh kita Para pendekar Ia berlagak menjadi pendekar agatnya Hatinya lemah Bok bun mengangguk-angguk Lalu berkata dengan hati-hati Bagaimanapun juga Apakah tenaga yang demikian baiknya harus dimusnahkan begitu saja? Ingat, sekarang ini Untuk mencapai cita-cita kita Kita membutuhkan banyak tenaga yang kuat dan lihai Dan ku rasa sumoimu itu merupakan tenaga yang amat berharga B.K.W.I. mengangguk-angguk Itulah sebabnya sampai kini aku belum membunuhnya Ia telah menguasai semua ilmu S.M.K.W.I. Dan agaknya tingkatnya hanya sedikit selisih dengan tingkatku Akan tetapi kalau tidak dibunuh dan kemudian ia berdiri di pihak yang menentang kita Bukankah hal itu akan merugikan? Orang-orang pandai zaman dahulu berkata bahwa api adalah musuh yang berbahaya sekali Akan tetapi bisa menjadi pembantu yang amat menguntungkan Ku rasa demikian pula dengan sumoimu Kandilan itu Kalau kita pandai membergunakan dia Bukan membunuhnya Melainkan menundukannya dan ia dapat membantu kita Bukankah hal itu menguntungkan sekali? Sepasang mata wanita itu memandang dengan tajam penuh selidik Kemudian bibirnya berjebi Huh, laki-laki dimanapun sama saja Aku tahu apa yang terbayang dalam pikiranmu yang kotor itu Bukankah tersenyum lebar dan merangkul B.K.W.I. Menciumnya dengan mesra sehingga wanita itu dapat tersenyum kembali Airh, benarkah seorang seperti engkau ini masih dapat cemburu? Siapa yang cemburu B.K.W.I. membentak? Memang, ia tidak pernah merasa cemburu Baginya, mempunyai kekasih bukan berarti mengikatkan diri Ia boleh bebas memilih pria Sebaliknya ia pun tidak akan melarang kekasihnya mendekati wanita lain Kalau memang masih sama suka Tentu tidak akan menoleh kepada orang lain Sam K.W.I. juga tadinya berusaha untuk menggagai sumoy Agar dapat menundukkan hatinya yang keras Akan tetapi aku mencegah dan melarikan sumoy Karena dengan demikian A.K.W.I. akan berhutang budi Dan untuk membalasnya, dia sudah berjanji untuk membantuku Akan tetapi kini engkau ragu-ragu karena sikapnya yang seperti hendak menentang kita Habis, bagaimana baiknya? Dibunuh kau tidak setuju Kutaklukan iya kau pun tidak setuju Bukan tidak setuju, hanya saja aku sangsi akan hasilnya Andai kata engkau mampu menundukkannya dan menggagahinya Aku tidak yakin ia akan mau tunduk Bahkan mungkin ia akan merasa sakit hati, mendendam dan memusuhi kita Orang macam ia amat mementingkan kehormatan seperti para pendekar Kecuali kalau dia menyerahkan diri dengan tulus dan sukarlah kepadamu Hal itu bisa diusahakan Aku memiliki modal cukup untuk itu, bukan? Kalau ia kurayu, ku perlakukan dengan baik Aku tidak percaya akhirnya ia tidak akan bertekuk lutut dan menyerahkan diri Dalam hal ini, Bog Gun tidak membual karena memang sudah tak terhitung banyaknya wanita yang jatuh oleh rayuannya yang ditambah ketampanan dan kelihayannya pula HMM, jangan sombong kau Sumoiku adalah seorang perawan yang selama hidupnya belum pernah berdekatan dengan pria dan agaknya belum siap untuk menyerahkan diri kepada seorang pria Hahaha, justru yang masih hijau itulah yang paling mudah Kau lihatlah saja, dalam waktu 1-2 hari saja ia tentu akan jatuh ke dalam pelukanku dan selanjutnya akan menjadi boneka yang selalu mentaati segala perintahku Kita sama lihat saja Demikianlah rencana yang diatur oleh BKWI dan Bog Gun Usia mereka sebenarnya sebaya, dan mungkin BKWI lebih tua 1-2 tahun? Bukan karena usia maka BKWI minta disebut Suci oleh Ketua Angi Motpang itu Melainkan sebutan itu membuat dia merasa bahwa ia lebih hunggul dan lebih menang dalam tingkat dan kedudukan Sumoy, pertemuan di antara kita sungguh merupakan peristiwa yang mengembirakan sekali, bukan? Siapa mengira bahwa aku akan bertemu dengan Suci dan Sumoy, dua orang saudara seperguruan Kalau tidak melihat gerakan-gerakan silat kalian, tentu aku tidak akan pernah menduga Bahkan dengan ketiga orang guru kalian pun yang masih terhitung paman-paman guruku, belum pernah aku bertemu Bilan mengangguk, lalu berkata sambil melirik ke arah Suci-nya Bagi Suci tentu amat mengembirakan karena kalian dapat bekerja sama untuk merampas kembali pedang pusaka suling naga Dan dapat bersama-sama merebut kedudukan Beng Cu Akan tetapi aku yang tidak mempunyai keinginan apa-apa, tidak ada artinya Eh, mengapa begitu? Sumoy Boggun berseru sambil tersenyum, dia memasang senyumnya yang paling menarik Bagiku, kegembiraan ini besar sekali, bukan karena kalian yang menjadi saudara-saudara seperguruanku amat liai Akan tetapi juga kalian merupakan dua orang gadis yang amat cantik jelita seperti didadari Hei hei, suke Boggun ini ganteng dan pandai merayu, bukan, Sumoy Senang sekali punya saudara seperguruan seperti dia ini Bila hanya tersenyum simpul saja mendengar ucapan Suci-nya itu, tanpa menjawab Akan tetapi diam-diam mukanya berubah sedikit merah karena percakapan itu Puji memuji ketampanan dan kecantikan, terasa asing baginya Suci dan Sumoy, perkenankanlah aku memberi ucapan selamat datang kepada kalian Dan terimalah hormatku dengan secawan arak Boggun lalu menuangkan arak dari sebuah guci merah ke dalam dua buah cawan dan dia menyerahkan dua cawan itu kepada Bilan dan Siung Kwei Setan cantik itu cepat menyambar cawan arak suguhan Boggun, akan tetapi Bilan menolak Aku tak biasa minum arak, biarlah aku minum teh ini saja, katanya sambil mengangkat cangkir teh Air, semua yang manis Pemberian secawan arak ini merupakan penghormatan dariku, biarpun engkau tidak biasa minum arak Apa salahnya sekarang minum satu dua cawan untuk merayakan pertemuan yang mengembirakan ini? Terimalah, Sumoy Bilan tetap menolak Tidak, Suheng Aku tidak biasa dan minum sedikit saja tentu akan mabok Aku sudah mendapatkan pengalaman yang pahit sekali dengan minum arak dan mabok Dan aku tidak mau mengulangnya lagi Boggun melirik ke arah Siung Kwei dan tertawa Suara ketawanya lantang dan sepasang matanya bersinar-sinar Hahaha, Sumoy yang jelita Maksudmu tentulah pengalaman minum arak, mabok dan hendak diperkosa oleh tiga orang gurumu Haha, akan tetapi aku bukan Sam Kwei, Sumoy Aku takkan melakukan hal yang keji itu Bagiku, cinta harus dilakukan dengan sukarela, bukan paksaan Sukarela atau paksaan Aku tidak sudibilan berkata ketus dan ia pun bangkit berdiri dan melangkah hendak meninggalkan ruangan makan itu Kembali ke kamarnya Akan tetapi dengan beberapa loncatan saja Boggun sudah menghadang di depannya Dan laki-laki ini lalu memberi hormat dengan menjura dalam-dalam Merangkap kedua tangan di depan dada Maaf, ahaha, apakah engkau tidak dapat memaafkan aku, Sumoy? Aku memang suka sekali berkelakar dan kalau tadi aku mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan hatimu yang halus Maafkanlah aku Maafkan aku sebagai tuan rumah, juga sebagai suheng yang menyayangi sumoynya dan menghormati tamunya Aku tidak akan mengulang lagi tentang minum arak Melihat pria itu bersikap dengan sopan dan demikian menghormat Bilan merasa tidak enak kalau melanjutkan kemarahannya Apalagi mendengar sucinya tertawa terkekeh dan berkata Airi, sumoy, apakah mendadak saja engkau menjadi seorang yang suci dan tidak dapat menghadapi kelakar dan godaan? Haihi, kami berdua agaknya malah kedahuluan olehmu Kami belum biasa hidup sopan santun seperti yang diminta sute Engkau malah agaknya sudah menjadi orang sopan yang tidak sudi mendengar kelakar nakal Hai 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 Bilan terpaksa kembali ke tempat duduknya dan dengan sikap serius dia berkata Ditujukan kepada sucinya, tidak langsung kepada Bogun Walaupun kepada pria itulah sebenarnya ucapannya ditujukan Aku tidak peduli akan kelakar atau apa saja Akan tetapi asal tidak menyangkut diriku Kalau menyangkut diriku, aku tidak sudi orang bersikap kurang ajar kepadaku Siapapun juga orang itu Maaf, sumoy, aku sama sekali tidak berani kurang ajar kepadamu Kalau ada seorang laki-laki berani kurang ajar kepadamu Akulah yang akan menghajarnya Engkau adalah sumoy ku yang cantik jelita, manis dan sopan Aku harus menjagamu baik-baik Hai hai hik, masih perawan lagi Dan selamanya belum pernah bersentuhan dengan pria Bukankah begitu, sumoy kata BKWI mengejek Ah, kalau begitu sumoy kan Bilan adalah seorang darah yang bagaikan setangkai bunga masih bersih dan suci Belum pernah terjamah tangan, belum pernah tersentuh kumbang Harus makin dijaga baik-baik, kata Bogun yang sengaja bersikap baik untuk mencari muka Akan tetapi dasar dia seorang gila perempuan Ucapan-ucapannya itu malah membuat Bilan merasa tidak enak walaupun itu merupakan pujian Ia tidak mau mencampuri ucapan-ucapan mereka itu dan melanjutkan makan minum yang tadi belum selesai Hem, aku sih tidak ingin menjadi kembang yang belum tersentuh kumbang Tak ingin menjadi darah atau perawan murni yang belum pernah berdekatan dengan pria Aku tidak mau tidur sendiri kedinginan Aku ingin kehangatan setiap saat Kata pula BKWI dan ia pun bangkit dari tempat duduknya Merangkul Bogun dan mencium bibir pria itu dengan penuh napsu Bogun tersenyum dan segera maklum akan maksud kekasih barunya ini Yaitu untuk membangkitkan rangsangan dan birahi di dalam hati Bilan Maka dia pun membalas ciuman itu Keduanya lalu bercumbu, berangkulan dan berciuman begitu saja di depan Bilan Tanpa malu-malu lagi bahkan mereka sengaja melakukan cumbuan-cumbuan yang tidak sepantasnya diperlihatkan orang lain Bogun menggunakan sumpitnya menggigit sepotong daging dan secara pamer sekali Dia menyuapkan daging itu dari mulutnya ke mulut BKWI yang menerimanya sambil terkekeh genit Dapat dibayangkan betapa besar rasa malu menekan batin Bilan Selamanya belum pernah ia melihat adegan-adegan seperti itu, dalam mimpi pun belum Biarpun ia tahu bahwa sucinya adalah kekasih tiga orang gurunya dan mereka melakukan hubungan suami-isteri Namun tiga orang gurunya tak pernah mencumbu sucinya itu di depannya Dan ia pun tahu bahwa sucinya seringkali menculik dan memaksa pemuda-pemuda tampan untuk menggaulinya Namun hal ini pun terjadi di luar tahunya Baru kini ia melihat sucinya bercumbu sebebas itu dengan seorang pria di depannya Tadinya ia hanya menundukkan muka sambil makan dan tidak sering memandang Akan tetapi suara-suara cumbuan itu masih saja menusuk telinganya dan akhirnya ia pun bangkit berdiri Tidak dapat ia bertahan lebih lama lagi Bukan karena suara-suara dan pandangan-pandangan itu dianggapnya tidak sopan dan cabul Karena semenjak kecil ia digembleng oleh tiga orang guru yang berjuluk tiga iblis Yang tidak mengenal sama sekali tentang sopan santun Dan hanya karena memang nalurinya yang halus saja bilan tidak terseret Akan tetapi yang membuat ia tidak dapat bertahan adalah karena adegan itu mendatangkan suatu perasaan yang membuatnya takut sendiri Perasaan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya Yang membuatnya berdebar-debar dan menimbulkan perang di dalam batinnya Di satu pihak, ada suara hatinya membisikkan bahwa perbuatan yang dilakukan dua orang di depannya itu sama sekali tidak patut dilihat atau didengar Akan tetapi ada perasaan lain membuat ia ingin sekali melihat dan mendengarkan dengan diam-diam Hal inilah yang menakutkan hatinya dan membuat ia tidak dapat bertahan lagi Lalu ia bangkit berdiri Aku, aku mau beristirahat dulu di kamarku Tanpa menanti jawaban dua orang yang masih saling rangkul dan saling bercuman itu Ia pun meninggalkan mereka dan masuk ke kamarnya Menutupkan daun pintu keras-keras Ia tidak tahu betapa dua orang itu pun menghentikan permainan mereka Hem, ku rasa usaha kita hampir berhasil, kata bok bun lirih Hei hei, ia mulai panas dingin Kau memang hebat, suti Akan tetapi awas, kalau sampai engkau berhasil kemudian lebih mementingkan semua dan mengesampingkan aku Kau akan ku bunuh Bok gun tersenyum dan merangkulnya Hei hei hei, cemburu lagi? Tidak cemburu, akan tetapi ia masih darah, masih perawan murni Laki-laki tentu lebih suka dan setelah mendapatkan yang muda, lalu melupakan yang tua Hem, aku bukan pria seperti itu Aku lebih menyukai buah yang sudah matang daripada yang masih hijau dan mentah Kalau aku meneklukannya, bukan karena ingin mendapatkan yang hijau dan mentah, melainkan demi kelancaran usaha kita, bukan? Nah, mari teruskan menggodanya sampai ia jatuh Kata BKWI dan sambil bergandeng tangan mereka lalu menuju ke kamar mereka yang berada di samping kamar yang ditinggali bilan Hanya terpisah dinding kayu di mana terdapat sebuah pintu tembusan yang tertutup Dengan jantung masih berdebar dan kedua pipi kemerahan, mukanya terasa panas bilan memasuki kamarnya Apa yang dilihatnya dan didengarnya di depannya tadi, di ruang makan, benar-benar membuat hatinya tak karuan rasanya Rasa kedewasaannya tersentuh dan ada dorongan amat kuat dan aneh yang membuat ia ingin mengetahui lebih banyak tentang hubungan antara pria dan wanita Gairahnya timbul, demikian pula keinginan untuk mengetahui dan mengalami Tetapi kesadarannya bahwa Bok Gun adalah seorang laki-laki yang tidak baik, yang tidak mendatangkan rasa suka di hatinya Membuat ia menolak keras dan hatinya sudah mengambil keputusan Kalau kelak tiba saatnya dia harus melayani pria, mencurahkan hasrat yang bernyala-nyala di dalam hatinya dan di seluruh syaraf tubuhnya itu dengan seorang pria Maka pria itu bukan Bok Gun dan tidak seperti Bok Gun Rasa tidak suka kepada Bok Gun ini menolong dan meredakan gelora batinnya yang dibakar oleh gairah birahi yang wajar dari seorang darah yang mulai bangkit dewasa Karena tadi tubuhnya terasa tidak karuan, Bilan langsung melempar tubuhnya ke atas pembaringan tanpa berganti pakaian dan tanpa membuka sepatu Ia menelungkup dan perlahan-lahan mulai menenteramkan hatinya yang bergelora Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara orang di kamar sebelah Langkah dua orang disusul ketawa cekikikan dari sucinya Bilan mengangkat kepalanya dengan hati-hati agar jangan sampai mengeluarkan bunyi Sucinya dan Bok Gun memasuki kamar itu, kamar sebelah yang hanya terpisah dinding kayu Baru langkah kaki mereka saja dapat terdengar oleh pendengarannya yang terlatih dan amat tajam Apalagi suara-suara lain Tanpa melihat saja Bilan bisa mendengar betapa mereka berkecupan, betapa mereka berdua menjatuhkan diri di atas pembaringan Berbisik-bisik, terkekeh dan terutama sekali suara erangan kemanjaan dari mulut sucinya terdengar jelas Kembali jantung Bilan berdebar keras, lebih hebat daripada tadi Api yang tadinya sudah hampir dapat dipadamkannya itu kini berkobar lagi Mendatangkan gairah rangsangan yang membuat dirinya gelisah Ia bangkit duduk, otaknya dijajali gambaran-gambaran yang terbentuk oleh pendengarannya Agaknya dua orang di sebelah itu mengumbar nafsu mereka tanpa dikendalikan lagi SSTTT, suci, jangan keras-keras, nanti terdengar semua di sebelah Terdengar suara bokgun berbisik, akan tetapi dapat didengar oleh Bilan dengan jelas sekali Kalau dengar mengapa? Ia pun seorang wanita, ia berhak untuk menikmati Kalau ia mau, sebaiknya kalau engkau yang memberi pelajaran kepadanya tentang hubungan pria dan wanita, SUTTT Daripada ia belajar dari laki-laki lain yang tak dapat dipercaya Ah, mana ia mau terdengar laki-laki itu berkata lagi Sementara jantung di dalam dada Bilan berdebar semakin keras Bodoh kalau ia tidak mau Kenapa malu-malu? Aku memulahkan kalian bermain cinta, pula bukankah kalian masih saudara seperguruanku sendiri? Suatu waktu ia tentu akan menyerahkan tubuhnya kepada seorang pria Untuk yang pertama kali, untuk menjadi gurunya yang pandai dan berpengalaman Mengapa tidak engkau, SUTTT? Api yang berkobar di dalam dada Bilan semakin besar Dan gadis ini cepat bersela dan bersemedi mengumpulkan kekuatan batin Seperti yang telah ia pelajari dari pendekar naga Sakti Gun Pasir dan istrinya Ia masih mendengar percakapan dua orang itu yang semakin memberi bujukan tidak langsung kepadanya Dan mendengar mereka bercumbu Akan tetapi kini batinnya menjadi tenang karena Kera bersemedi itu Dan ia dapat menguasai napsunya sendiri yang membakar Ia menjadi marah Agaknya sucinya dan Bok Gun sengaja, pikirnya Mereka berdua itu tentu maklum bahwa dia yang berada di kamar sebelah Akan mampu mendengar semua percakapan dan perbuatan mereka Akan tetapi mereka itu agaknya sengaja hendak menjatuhkannya dengan rayuan dan pembangkitan gairah napsunya Bilan lalu menyambar buntalan pakaiannya Kemudian berkata dengan suara lantang, suci dan suheng Aku akan pergi meninggalkan tempat ini sekarang juga Suara dua orang di kamar sebelah itu tiba-tiba terhenti dan pintu tembusan itu pun terbuka Kiranya dua orang itu masih berpakaian lengkap dan semakin yakin hati Bilan bahwa mereka tadi hanyalah bermain sandiwara dengan tujuan membangkitkan napsu birahinya agar mudah dilalap oleh Bok Gun tanpa memperkosanya Tapi memaksanya melalui pembakaran nafsu birah ini supaya ia dapat menyerahkan diri dengan sukarlah kepada Bok Gun Semua nampak jelas olehnya dan Bilan menjadi semakin marah Sumoy, apa yang kau katakan barusan? Kau mau pergi? Pergi kemana teriak di KWI, mengerutkan alisnya karena mulai marah melihat betapa semuanya itu sama sekali tidak dapat dibujuk Suci, aku mau pergi sekarang juga Kenapa? Bukan urusanmu Bukan urusanku Eh, bocah sombong, apa engkau telah lupakan janjimu kepadaku? Apakah engkau sudah lupa bahwa tanpa bantuanku, sekarang engkau sudah bukan perawan lagi, sudah dilalap oleh SMKWI dan mungkin sudah mampus? Suci, aku sudah berjanji untuk membantu mencari pusaka Liong Xiao Kiam Dan aku akan menepati janji itu Aku akan pergi mencari pusaka itu dan kalau sudah dapat, akan kuserahkan kepadamu Dan perebutan Beng Cu Kelak kalau sudah tiba saatnya engkau memperebutkan kedudukan Beng Cu, aku akan membantumu seperti pernah ku janjikan Aku tidak akan melanggar janji Tapi kemana kau hendak mencari pusaka itu? Kemana saja, akan tetapi tidak bersamamu BKWI marah bukan main Akan tetapi Ngo Gun sudah melangkah maju dan dengan senyum menarik dia berkata, Sumoy, kalau engkau merasa sungkan bicara di depan suci, mari kita bicara empat metode tempat terpisah Maukah engkau? Mari, Sumoy Laki-laki ini sudah merasa yakin bahwa siasatnya menggeirahkan dan membangkitkan birahi darah itu tentu berhasil dan kini agaknya darah itu sudah tidak kuat lagi bertahan Maka dengan dalih hendak pergi sebetulnya hendak menjauhkan diri dan kalau mungkin bicara berdua saja dengannya karena tentu saja merasa malu terhadap sucinya Dia sama sekali tidak tahu bahwa justru darah itu telah tahu akan siasatnya dan karenanya marah dan benci bukan main padanya Aku bukan Sumoymu dan kau tidak perlu merayuku Suci mungkin mudah kau bujuk akan tetapi jangan harap aku akan suka melihat mukamu Berkata demikian, Bilan sudah meloncat keluar dari kamar itu dan terus melarikan diri keluar dari rumah Siaw KWI, tunggu BKWI mengejar, disusul pula oleh Bok Gun Ketika tiba di pintu gerbang rumah perkumpulan itu, ada belasan orang anak buah angin mopang sudah menghadang di situ dengan senjata di tangan Mereka ini diam-diam sudah menerima perintah Bok Gun bahwa kalau udara itu hendak pergi dari situ tanpa perkenan agar dihalangi Melihat belasan orang berseragam marah itu menghadang di jalan dan obor-obor telah dipasang di kanan kiri pintu gerbang yang menunjukkan bahwa orang-orang ini agaknya memang telah siap siaga Bilan membentak, minggir kalian Akan tetapi, 13 orang itu tak mau minggir, bahkan melintangkan senjata mereka dengan sikap mengancam Mereka semua takut terhadap BKWI, akan tetapi nona ini walaupun katanya semua dari BKWI, tidak mereka takuti Apalagi mereka menerima perintah dari Bok Gun dan BKWI sendiri untuk merintangin ona itu pergi dari situ Keparat, minggir Bilan membentak marah, sekali ini sambil membentak ia menerjang maju Empat orang terdepan menggerakkan senjata untuk menyerang karena mereka sudah menerima perintah bahwa jika nona itu nekat menyerbu, mereka boleh menyerangnya Akan tetapi, gerakan Bilan cepat bukan main, juga kaki tangannya bergerak dengan tenaga dasyat sehingga sebelum ada di antara empat senjata itu yang mengenai tubuh Bilan Lebih dahulu empat orang itu sudah terpelanting ke kanan kiri sambil mengadu-adu dan senjata mereka berterbangan terlepas dari tangan Hebat bukan main hasil kerja kaki tangan Bilan karena keempat orang itu tidak mampu bangkit kembali Ada yang patah tulang kaki, tangan atau iganya, bahkan seorang di antara mereka yang kena ditempiling kepalanya roboh untuk tidak dapat bangkit kembali selamanya karena kepalanya retak-retak Terima kasih telah menonton